Oke, klasifikasi menggunakan naive bias Ada dua materi di sini, yang pertama klasifikasi menggunakan discrete data Kedua, klasifikasi menggunakan continuous data Apa itu discrete dan continuous data? Nanti kita lihat Discrete data yang kita bahas pertama kelihatan seperti ini Yang dimaksud dengan discrete data, sederhananya itu tidak berupa angka Hanya berupa level-level seperti ini dan biasanya direpresentasikan dalam bentuk string Contoh, age, umur, youth, muda, middle age, paruh baya, senior, senior agak tua Kemudian income, penghasilan tinggi, penghasilan medium, dan penghasilan rendah Jadi ini adalah tabel dari customer semua barang elektronik Dan tabel ini menunjukkan customer itu dia bakal beli komputer apa tidak Cara bacanya seperti ini Untuk data pertama, contoh Seseorang dengan umur yang muda, pendapatan yang tinggi Dia bukan student, dan kredit ratingnya fair Maka dia tidak membeli komputer Contoh, data ketiga Seseorang yang umurnya middle age, kemudian income-nya tinggi Dan dia bukan student, dia bukan murid Dan kredit ratingnya fair Maka dia akan membeli komputer Oke, ada 14 baris data Nah, sekarang kita punya pertanyaan Dengan menggunakan knife bias Metode klasifikasi knife bias Apabila ada suatu data baru yang masuk Data di baris ke-15 Dengan nilai seperti X ini Kira-kira dia masuk ke kelas no atau kelas yes Pertanyaannya itu Dia akan beli komputer atau dia tidak akan beli komputer Data X itu data umur muda Yaud, income-nya medium Dia seorang student dan kredit ratingnya fail Oke, kalau kita lihat disini Dari ke-14 baris ini belum ada data seperti itu So, let's predict Let's classify it using ordinary bias Ini ada sekali lagi, ini contoh di script data Karena gampangnya dia tidak berupa angka Itu aja Langkah pertama Terdapat dua label di kelas tadi itu Yaitu kelas pertama dan kelas kedua Kelas pertama adalah orang-orang yang membeli komputer Kemudian kelas kedua adalah orang-orang yang tidak membeli komputer Kita hitung probabilitas konsumen untuk membeli komputer Orang yang membeli komputer kemungkinannya 9 per 14 Karena ada 9 orang yang membeli komputer dari 14 orang Kemudian probabilitas konsumen tidak membeli komputer adalah sisanya 5 per 14 Karena ada 5 orang dari 14 orang tidak membeli komputer Itu step pertama Step kedua Kita hitung peluang bersyarat Peluang X pada bersyarat kelas I Kita ulang Peluang X bersyarat kelas I Oke Contohnya seperti ini Kondisi bersyarat X adalah Jadi syaratnya X itu Sudah disampaikan pada awal tadi Syaratnya X itu umurnya muda Ini namanya medium Dia adalah seorang student Dan kredit-kreditnya fair Dan kita ingin Kita ingin prediksi dia masuk Di kelas B Yes Atau kelas No Seseorang yang umurnya muda Dan membeli komputer Peluangnya adalah 2 per 9 Oke Karena ada 9 orang yang membeli komputer Dan 2 diantaranya itu anak muda Umurnya muda Peluang muda bersyarat No Adalah 3 per 5 Karena ada 5 orang yang tidak membeli komputer No Dan dari 5 orang itu 3 nya adalah muda Yot Lakukan hal yang sama untuk income Student dan credit rating fair Saya contohkan satu kali lagi di credit rating Kita X Syarat X adalah credit ratingnya fair Oke Peluang credit rating fair Bersyarat yes Adalah 6 per 9 Karena Ada 9 orang yang yes Dan Dari 9 orang ini 6 orangnya itu memiliki credit rating yang fair Oke Kemudian peluang credit rating fair Dan Bersyarat No Adalah 2 per 5 Karena Ada 5 orang yang No Atau tidak membeli komputer Dan dari 5 itu 2 nya adalah 2 orangnya adalah orang yang credit ratingnya fair Oke Kita dapatkan semua nilai ini Dan kita kalikan Peluang X bersyarat Kelas pertama Yes Adalah 2 per 9 Nilai ini Dikali 4 per 9 Dikali ini Dikali 6 per 9 Yang ini Dikali 6 per 9 lagi Yang ini Oke Peluang X bersyarat Kelas 2 No Adalah 3 per 5 Dari age Dikalikan 2 per 5 Dari income Dikalikan 1 per 5 Dari student Dikalikan 2 per 5 Dari credit rating Hasilnya 0,044 Dan 0,019 Ini step 2 Kita simpan nilai ini Jangan sampai lupa Step 3 Hitung peluang X bersyarat Kelas I Dikalikan peluang Kelas I Jadi Tadi pada step pertama Kita sudah dapat peluang Kelas I Dan pada step kedua Kita sudah dapat peluang X bersyarat Kelas I Sekarang kita kalikan nilai itu Contoh Peluang X bersyarat Kelas I Dikalikan peluang Kelas I Peluang X bersyarat kelas I Adalah 0,044 Sudah kita hitung di step 2 Peluang Kelas I Adalah 9 per 14 Karena dari 14 orang 9 nya itu Berada pada kelas I Yes Kemudian Peluang X bersyarat kelas II Dikalikan dengan Peluang kelas II Adalah 0,019 Dikalikan 5 per 14 Hasilnya 0,028 Dan 0,007 Sudah selesai sampai disini Berarti Seseorang Bernama X ini Dia Bisa kita simpulkan Akan masuk ke Kelas I Yaitu kelas 0,0 Dengan nilai peluang 0,028 Karena nilai peluang Besyarat untuk Kelas I Lebih besar daripada Untuk kelas II Ya Karena 0,028 Lebih besar dari 0,007 Sehingga X ini Dia Akan Yes Dia akan membeli komputer Oke Itu dia untuk data Diskret Sekarang kedua Untuk continuous data Continuous data Contohnya seperti ini Kita lihat Ini adalah Tabel Keterangan Seseorang memiliki rumah Atau tidak Berdasarkan status nikah Dan pendapatannya Nah Cara bacanya Seperti ini Untuk data pertama Contoh Jika seseorang belum menikah Dan Memiliki pendapatan 125 Dolar Atau apalah Maka dia tidak memiliki rumah Oke Contoh Cara membaca data nomor 5 Jika seseorang Status nikahnya Dia sudah cerai Dan pendapatannya Adalah 95 Dolar Maka Dia memiliki rumah Nah Kenapa data ini disebut Continuous data Lawannya Sederhana karena ini Lawannya dari Data diskret Tadi Eh Data diskret Yang pertama tadi Atau bisa dibilang Dengan mudahnya Karena Ada Angka Di sini Ada kolom Yang memiliki angka Ya Karena tadi Diskret data Sederhananya kan Kolomnya itu Tidak punya angka Oke Nah Sekarang pertanyaannya Jika seseorang Dia status nikahnya Cerai Dan pendapatannya 125 Dolar Kira-kira Dia memiliki rumah Atau tidak Oke Nah Yang Menjadi pertanyaan Di sini Jika menggunakan Pendekatan diskret data Tadi Kita bisa dengan mudah Menentukan Peluang bersyarat Dari tiap-tiap kelas Contoh Peluang orang menikah Bersyarat dia Tidak memiliki rumah Kita bisa Hitung dari Jumlah Jumlah yang tidak ada rumah Jumlah yang Menikah Dibagi dengan Jumlah yang menikah Dan tidak memiliki rumah Dibagi dengan jumlah yang Tidak memiliki rumah Oke Tapi kalau angka Kayak gini kan tidak bisa Oke Jadi Untuk Menyelesaikan masalah ini Kita perlu Menggunakan Persamaan Gaussian Persamaannya seperti ini Peluang X Bersyarat Kelas I Adalah 1 per akar 2 V V V V Dikalikan Eksponen dari Minus X Dikurang Mu Kuadrat Per 2 V Varian Oke B menyatakan peluang XI adalah Atribut KI Atau Maksudnya kolom KI Dan nilainya Sekian Kemudian Y adalah Kelas yang dicari Dan YJ adalah Subkelas yang dicari Kemudian 2 V V ada V Seperti yang di lingkaran ya 3,14 22 per 7 Kemudian Sigma Kuadrat Adalah Varian Oke Kemudian Min Adalah Rata-rata Dari seluruh Atribut Oke Kita simpan Kita simpan Bersamaan ini Kita langsung Menuju ke Spreadsheet Biar mudah Nah Tabel yang tadi Sudah saya kopikan Kesini Oke Kurang lebih sama Oke Sekarang kita mulai Langkah pertama Berapa peluang Seseorang memiliki rumah Nah Seseorang tidak memiliki rumah Peluangnya adalah 0,7 Oke 0,7 Didapat dari Jumlah seluruh data ini Ada berapa baris Ada 10 baris Jadi Jumlah data yang Tidak Dibagi dengan 10 Hasilnya 0,7 1,2,3,4,5,6,7 7 per 10 Hasilnya 0,7 Jumlah orang yang memiliki Jumlah Eh Peluang orang yang Peluang orang seseorang memiliki rumah Adalah 0,3 Sisanya Oke 1 diurang 0,7 Sekarang Si X ini dia syaratnya adalah Cerai dan Pendapatannya 125 Oke Jadi Kita hitung Peluang cerai bersyarat Tidak memiliki rumah Peluangnya 0,5 Kemudian Peluang cerai bersyarat Memiliki rumah Adalah 0,5 Oke Kalau teman-teman Mau lihat Detailnya Nanti langsung bisa Cek di Tinggal tekan F2 Kemudian bisa lihat Bagaimana cara kerjanya Oke Kemudian Kita cari Rata-rata Pendapatan Orang yang tidak memiliki rumah Rata-rata Pendapatan Orang yang tidak memiliki rumah Adalah 110 dolar Variance nya Adalah Variance yang dicari Adalah Variance sampel Jadi Variance dari Nilai ini Variance nya adalah 2975 Oke Kemudian Rata-rata Rata-rata Orang yang tidak memiliki Kemudian Yang kedua adalah Rata-rata Pendapatan Orang yang memiliki rumah Adalah Sekian Oke 90 Dan Variance nya Adalah 25 Sekarang Kita lakukan Perhitungan Dengan Persamaan Gausian ini Peluang Seseorang Memiliki Pendapatan 125 dolar Dan Dengan Syarat Tidak Memiliki Rumah Adalah Langsung Kita Masukkan Rumus Ini Nanti Teman-teman Bisa Debug Sendiri Bisa Lihat Sendiri Seperti Apa Rumus Ini Saya Contohkan 1 Per Akar 2 Kali V 2 Kali 3,14 Dikali Variant Karena Kita Sedang Mengecek Untuk Kelas Tidak Berarti Variant 29,75 Oke Dikalikan Exponent Minus Xi Xi Xenya Adalah 125 Ini Dikurang Mu Kelas Tidak 110 Rata-ratanya Dikuadratkan Dibagi 2 Dikali Variant Variant Ini Oke Hal Hal yang Sama Juga Untuk Kelas Yang Untuk Peluang Seseorang Memiliki Pendapatan 125 Dollar Bersyarat Bersyarat Memiliki Rumah Kemudian Sama Seperti Langkah Ketiga Dari Data Deskret Tadi Tinggal Kita Kalikan Peluang Memiliki Rumah Peluang Tidak Memiliki Rumah Peluang Cerai Bersyarat Tidak Memiliki Rumah Dan Peluang Pendapatan 125 Bersyarat Tidak Memiliki Rumah Kemudian Kita Lihat Nilai Mana Yang Paling Besar Ternyata Nilai Yang Paling Besar Adalah 0,002 Dan Itu Berasal Dari Kelas Tidak Memiliki Rumah Berarti Seseorang Yang Status Nikah Cerai Dan Pendapatannya 125 Dia Tidak Memiliki Rumah Oke Sekian